Jodi online, jodi online kenapa Mas Lontong sampai jual sertifikat rumah itu di mana terutama? Terblondro sih Mas? Terblondro? Iya, tetap tergirur aja Mas, pertama-tama dikasih jepi, kasih jepi, kasih jepi. Kita bahas tentang jodi online, jodi online kenapa Mas Lontong sampai jual sertifikat rumah itu gimana ceritanya? Terblondro sih Mas? Terblondro? Iya, tergirur aja Mas, pertama-tama dikasih jepi, kasih jepi, kasih menang terus Mas. Kalau taruhan itu berapa tuh Mas? Nggak tentu Mas, kadang 5 juta, 10 juta Mas. 10 juta? Nah kalau ceritanya Mas Lontong bisa jual rumah, jual tanah itu gimana? Ya buat nutup yang kemarin-kemarin Mas. Nutup-nutup, talah yang kemarin. Pengennya dibalikin gitu? Siapa tau kan Mas, spekulasi udah yang terakhir tinggal itu Mas, siapa tau menang kan bisa balikin semua Mas. Eh mana? Mas tambah jeruk? Tambah Mas. Kalah? Ya udah, mau gimana lagi Mas? Mungkin Mas Lontong itu liat-liat itu ya, di situs-situs yang akun, apa itu namanya? Akun-akun demo itu Mas. Oh iya, akun demo itu kan sering jepi itu Mas? Iya Mas, gacor, sering jepi, jepi sedikit, bisa dapet jepi menang banyak. Boongan ya. Buat temen-temen yang masih suka judi online, itu semua hanya rekayasa. Ya kalau bisa, janganlah Mas. Kalau nggak pengen hancur rumah tangganya Mas. Report sekalnya. Iya, kalau diterus-terusin, habis-habisan Mas. Rumah tangga hancur, masa depan hancur. Nah kenal judi online itu sejak kapan Mas? Baru-baru ini sih Mas, baru setahun kebelakangan ini. Setahun kebelakangan sudah jual tanah, jual rumah? Mudah. Wah ngeri, ngeri sekali. Eh ada Bang Marco, Bang Marco sini. Bang Marco ikut gabung, sini. Sini Bang. Bang Marco itu ada Bang Marco habisan, kalau mau gabung. Kalau Bang Marco itu orangnya gimana? Santai Mas, lo enak orangnya. Ngopeni? Ya kalau sama temen memang care, bener-bener care Mas. Berarti solid ya? Solid ya Mas. Apa kesannya waktu sama Bang Marco itu? Ya gimana ya, enggak nyangka aja sih Mas. Dulu kan waktu lagi senengnya kan, belum kenal sama Marco. Waktu sampai yang sugi ya? Iya. Enggak kenal sama Bang Marco? Enggak, tapi posisi lagi susah. Eh, diajak main sama Marco. Diajak main sana sini, terus diajakin kerja. Berarti Bang Marco itu walaupun orang nakal, tapi perhatian. Iya Mas, kalau sama temen dari Riyati, bertemannya Mas. Enggak pandang kecil, dewasa gitu ya? Enggak pernah beda-bedain Mas. Besar, kecil, semua sama Mas. Sekarang kan kebanyakan temen kan cuma bagi depan Mas. Fakt lah. Giliran kita susah, pada ngilang sekarang. Alhamdulillah enggak pernah sih Mas. Walaupun susah tetap selalu ada lah. Kesan-kesannya Mas, waktu yang paling terkesan, waktu sama Bang Marco? Paling terkesannya itu ya, waktu Bapak meninggal itu, nungguin sampai pagi Mas. Sampai temen-temen. Nungguin sampai pagi. Padahal, padahal enggak ngabarin sama Marco itu. Marco tahu dari temen-temen, terus dari Riyati, maksudnya keinginan temen-temen pengen nemenin dari malam itu sampai pagi, sampai jenazah, pulang dari rumah sakit itu. Itu kesan palingnya. Tapi pernah enggak dipukulin sama Bang Marco itu? Bapak bedu nih. Oh, ini ada Bang Marco. Ini Bang, ini lagi cerita Bang Marco ini. Oh ya. Sini, sini aja Bang. Malah dibeli minum sama Bang Marco. Berarti markir di sini itu diajari Bang Marco, Mas Lotok. Ya, buat batu loncatan daripada nganggur kan Mas. Apa aja Mas yang pernah kontal itu Mas. Waktu judi online itu loh, kembali lagi ke judi online. Kan saya juga masih penasaran itu Mas. Banyak Mas. HP itu udah enggak kehitung lagi Mas. Setiap punya HP ya. Digadein, nanti diambil. Ditebus, dijual. Motor. Tapi sekarang gimana penanggapan Mas Lontong tentang judi online? Ya, kalau bisa enggak usah kenal yang namanya judi-judi Mas. Bikin hancur. Hancur rumah tangga Mas. Hancur rumah tangga? Diterus-terusin hancur Mas rumah tangga. Masa depan enggak ada. Tapi sekarang sudah berbenah Mas Lontong. Alhamdulillah udah Mas. Sudah enggak kenal lagi yang namanya judi-judi. Fokus kerja aja Mas. Walaupun hasilnya sedikit, tapi ikhlas menjalani untuk menikah ya ini? Iya Mas. Ini sawo Mas. Sawo. Calonnya anak mana ini Mas? Gerabak juga Mas. Anak gerabak? Iya. Minta doanya aja Mas. Oke ya, selalu mendoakan yang terbaik buat Mas Lontong agar tetap berubah menjadi lebih baik. Aku itu dulu waktu kenal-kenal Mas Lontong itu sebenarnya hati saya itu gimana ya? Kasian Mas. Dengan keadaan, tapi kan waktu itu masih ngeyel Mas Lontong. Iya enggak? Kalau dikasih tahu yang baik, pasti menolak. Iya Mas. Semua itu kalau udah dinasihatin sama keadaan itu enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa. Kalau udah keadaan kahanan itu enggak ada yang bisa. Lempuruk Mas. Lempuruk? Lempuruk Mas. Ya udah Bang, mungkin cukup segini dulu percakapan. Iya, iya. Hari ini kita sambung lain waktu, oke? Terima kasih, Bang Lontong. Siap. Oke.